Tiga pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat mendarat di kota Santiago, Chile dengan membawa peralatan demi membangun rumah sakit darurat di sana. Sekitar 86 personil dan 67 ton peralatan dikirim dalam misi tersebut. Kami melihat di TV mengenai daerah yang terkena dampak. Karena itulah kami semua senang berada di sini untuk memberi bantuan pada rekan-rekan di Chile. Misi itu dikirim dari Angkatan Udara Lakeland yang berbasis di San Antonio, Texas. Rumah sakit darurat ini juga diklaim mampu melakukan segalanya di tempat. Ini adalah rumah sakit dengan perlengkapan bagus, juga mampu beradaptasi dalam situasi apapun. Di bawah sana, orang-orang butuh perawatan utama. Jadi kemampuan rumah sakit untuk beradaptasi dengan kebutuhan populasi sangatlah penting. Rumah sakit akan berada di sana sedikitnya selama dua bulan.